Terima kasih telah menonton! Tadi kan kita ada berita, katanya creamer nabati itu kalau dikasih api meledak. Terus tadi? Memiliki unsur eksplosif tinggi sehingga tidak baik buat kesehatan katanya. Terus meledak? Iya meledak. Yang tadi jebus-jebus gitu. Oh iya betul, berarti bener Tuhan meledak tuh. Oh iya bener. Ini kan creamer nabati kan? Bentar dulu, itu apa? Gak tau, ambil disitu tadi. Iya creamer nabati bukan. Dari situ tadi, rak itu. Belakang? Iya. Bukan, itu bukan. Ini creamer nabati gue habis bikin bukti. Ini bukan creamer? Bukan, itu bukan. Ini apa? Kanji. Tepung kanji. Tepung sagu. Buat penelitian buat bikin kulit binsam. Sama yang buat bikin cilok mau cilok. Berarti cilok mengandung unsur eksplosif dong. Yang bisa tidak baik untuk kesehatan. Waduh. Ini kalau mau beneran nyobain tadi yang berita yang tadi bilang itu. Yang mengandung eksplosif ini kita cobain creamer. Creamer ya? Kita cobain yuk creamer beneran ya. Ini creamer beneran. Ini kalau ngebuktiin yang ini. Baru kita lihat beneran nggak tuh. Itu hoax atau bukan. Ini dapet berita dari mana sih? Dari internet. Iya dari internet. Katanya creamer lah. Mengandung set eksplosif. Karena kalau kena api bisa meledak. Coba. 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 Tuh. 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 Apinya jadi gede. Ternyata sama aja ya. Iya. Rupanya teorinya gimana nih kan? Ini beneran. Kalau ini beneran creamer. Ini beneran creamer nabati. Ya gini. Sagu meledak juga. Gini. Semua bahan powder. Bubuk lah ya. Tepung-tepungan. Mau itu tepung terigu. Mau itu tepung kanji. Mau itu creamer. Susu bubuk. Susu bubuk asal cukup kering ya. Itu pada dasarnya semua bisa membuat api yang besar seperti itu. Bisa membuat api yang besar bisa meledak kalau ada api gitu ya. Kalau dia ditahan jadi wadah yang kecil ya bisa meledak. Tapi kalau tadi kan apinya nyala besar gitu ya. Sebenarnya bisa kayak gitu. Karena sebetulnya buat nyala itu kan sumbernya ada tiga. Ada bahan bakar. Ada oksigen. Sama ada api. Jadi semua jenis serbuk ya begitu ya. Semua jenis serbuk terutama yang organik. Yang dari bahan. Ya gampangnya yang dari bahan alam. Ya bahan alam ya. Tepung-tepungan. Tepung beras juga bisa nyala. Tepung beras juga bisa nyala. Tepung beras juga bisa nyala. Bisa nyala. Jadi gak ada hubungannya antara creamer yang punya kemampuan eksplosif. Dengan bahaya apa tidak kesehatan. Ya betul. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Betul betul betul. Itu yang mau kita tunjukin sama komunitas sekarang. Nah kalau iseng-iseng nih. Kopi kan serbuk juga. Ceren-ceren bisa meledak juga. Ini ceritanya beritanya gara-gara kopi campur creamer ya. Gara-gara kopi campur creamer ya. Bisa nyala. Bisa nyala. Kopinya juga bisa nyala. Kopi bubuk. Sudah dikeluarin ya Pak Dikrimernya. Sudah. Coba Pak Ivan. Oh sama-sama. Bisa, keluar apinya ya. Dan lebih wangi. Iya. Ada aroma kopinya lebih kecil sih. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama, kalau berita mengatakan bahwa tepung creamer itu mengandung zat eksplosif yang bisa meledak, itu benar. Tapi bukan cuma dia. Bukan cuma dia. Tepung terigu, tepung kanji, kanji, dan semua jenis. Sama kopi-kopinya, saya lihat. Sama kopi-kopinya, selama dia kering, dia disembur dengan kecepatan tertentu, dia bisa menghasilkan meledakan. Semua jenis serbuk. Jadi kalau dilihat apakah itu bahaya untuk kesehatan, kesimpulannya bukan dari sini. Mungkin ya, tapi bukan karena itu. Bukan dari sini. Bukan dari sini. Bukan karena semua serbuk meledak. Dan yang kedua yang tidak kalah penting, kalau Anda pemain ludruk atau debus, keluarin api dari mulut, daripada bakar minyak tanah. Mendingan pakai tepung terigu atau tepung sagu, lebih enak rasanya. Persihnya juga gampang. Persihnya juga gampang, tinggal kemur-kumur. Kalau pakai minyak tanah, bau kan? Nah, untuk Anda pemain debus, pakailah trik Kimia Sutra ini untuk menunjukkan pertunjukan Anda. Oke, saya Harnas. Saya Irvan Katawiria. Ini adalah Kimia Sutra. Menjelaskan kimia. Dalam bahasa manusia. Terima kasih. Nusea. Selamat menITE. Menjelaskan kimia? Baikah Silik. Yang berjalan dari sering k Essa eoh, di kalian. Terima kasih.